Oke, jadi di video ini gue lagi ada di Andara Dan kayaknya udah lama banget gue gak nge-review makanan punya artis satu ini Jadi dia baru banget nge-invest ke tempat makan khas Padang Yang katanya ini Padangnya unik Kenapa unik? Karena ini percampuran antara Padang dengan citarasa khas Medan Dan ini resto awalnya tuh ada di Muara Karang Tapi dia baru banget buka di daerah Andara Siapa lagi kalau bukan punya Sultan Andara atau Raffi Ahmad Dan ini dia guys, namanya Minang Bersaudara Oke, gak usah lama-lama, sudah lapar banget Ini dia baru self-opening ya di daerah Andara ini Pokoknya titik dan info alamat berlengkap ada di kolom deskripsi Oke, yuk capcus ke dalam Minang Bersaudara Buka dari jam 9 pagi ternyata Ini sih Mau makan? Ijinin sekalian video boleh ya? Iya pak Ini sistemnya gimana? Prasmanan atau gimana? Iya, kita ada dua versi pak Bisa dihidang, kan bisa langsung terkorsi diramaskan satu piring Oh gitu Tinggal makan gimana ya Dihidang deh boleh deh Boleh Tapi saya minta nasinya langsung diramaskan boleh? Boleh Boleh ya? Jadi ini Minang Bersaudara ini, ini cabangnya yang kedua? Iya, yang pertama yang di Murakarang Pusatnya yang di Murakarang itu ya? Iya, tapi untuk ini yang sama A itu, yang di Andara Sedang Ah, jadi yang sama A Raffi yang buka ini? Iya, ini outlet pertamanya outlet pertama ya? Dan ini padangnya padang khas-has Medan katanya? Itu bumbunya bumbu khas Medan Bumbu khas Medan, jadi berbeda dengan padang-padang yang otentik gitu ya Favoritnya di sini apa? Di sini ada Rendang sama Urataucok Urataucok? Iya, Rendang sama Urataucok Kepala ikan ada kan ya? Ada, Kepala ikan Kakak juga ada Harganya berapa itu? Kalau untuk harga, disini untuk kepala ikannya Rp150.000 Kita sedang ada diskon 25% Oke, kalau kayak Rendang gitu harganya berapa? Kalau harganya, kalau misalkan untuk Satuan itu Rp30.000 Kalau misalnya Satu Nasi, Satu Rendang gitu berapa? Rp40.000 Rp40.000 Oke, jadi pada tahun ntar kalian beri Iya Kalau Satu Nasi, Satu Rendang pakai telur gitu? Kalau Satu Nasi, Satu Rendang pakai telur berarti Satuannya telur berarti Rp49.000 Rp49.000, itu dibungkus tuh ya, udah ramesan lah ya? Iya, udah komplit sama sayur-sayurannya juga Komplit sayur-sayuran Ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Iya Mantap Ini nih, ntar disaji ke meja Oke, jadi di samping gue sudah ada owner pertama dari Minang Bersaudara Iya Namanya siapa om? Asan Om Asan? Om Asan, ini berarti asli Medan? Asli Medan Asli Medan, udah berapa lama om di Jakarta? Kalau di Jakarta udah 10 tahun, tapi kita dasarnya dari bumbu, kita ciris tukang bumbu, tapi udah 30 tahun 30 tahun? Di Medan pun jualan ini? Ini dari Lajang sampai sekarang pun masih ada jualannya, masih ada Namanya apa di Medan? Jual bumbu aja Oh, jual bumbu Sama parutan kelapa, sama ada semua, kita supplier padang di Medan itu kan, kita supplier bumbu, kelapa, semua sama orang Padang Pindah ke Jakarta 10 tahun lalu, langsung buka restoran itu? Belum Belum? Masih belum, masih di Jakarta ada jual bumbu di Morakarang Akhirnya baru kita dapat lokasi di Morakarang itu, baru kita jual padang Dulu kayaknya sempat buka cabang di Gading Serpong juga ya? Iya, tapi waktu Covid-19 Oh, pas Covid-19 Covid-19 jadi di Serpong itu kan agak sepi, tapi di Morakarang rame Beda jadinya, jadi udah itu anak kan tengok-tengok situasi kan nggak bisa apa, sepi, jadi ditutup lah Dan akhirnya bertahan di Morakarang sampai akhirnya A.A. Rafi datang Iya Terus langsung tuh, katanya dadakan mau invest Itu om langsung mau? Iya, langsung mau Hehehe Gimana merasanya om? Dek tegan atau gimana? Dek tegan, nah itu pun dari Tuhan yang kasih juga kan Oh gitu Kiriman dari Tuhan yang penting, kita pun ya doain bisa sukses di sini lah Amin, dan akhirnya buka lah ya di outlet pertama atau cabang kedua Dari Minang Bersaudara di Andara ini Jadi ini sistemnya om tetep terjun langsung ke dapur? Di sini, dapur Jadi resep semua sama ya? Sama, sama Sekali-sekali nanti ke Minang Bersaudara Morakarang dong Boleh, boleh Saya belum coba Iya, coba dulu itu istri yang masak Sama-sama bisa bumbu Bisa masak Jadi rasanya dijamin sama, harganya pun sama? Harganya pun sama Sama Oke om Tadi favorit di sini apa? Ada rendang sapi Ada kepala ikan Ada tunjang Ini urat Urat Kauco Oh ini ya, sini ya? Boleh coba, deng-deng Ya, ada lah, nanti ada komplain aja nih Biar ada kemasukannya Kalau ada kekurangan Ada kekurangan, nanti kemasukannya kasih Oke, siapa Jadi baru bisa berubah biar lebih maju Siap, siap, siap Iya kan? Yaudah om, saya udah lapar nih, lihatnya bener banget Iya, iya, oke Saya makan ya om ya Oke, mati dulu lah ya Mantap, sukses, sukses Oke, jadi makanan semua sudah tersaji Dan, langsung aja kita makan Nah, untuk nasi ini gue pesen yang udah dirames ya Sebelum gue pakai lauk apapun Kita cobain dulu Ramesannya tanpa pakai apapun Tapi ini juga udah dikasih kuah segala macam sih Jadi harusnya udah enak Langsung aja guys Kita odak aduk dulu Langsung, mari kita makan Ini pakai bumbu rendang, sambal hijau Terus ada tempe Enak nih Oke, sekarang kita pakai apa dulu nih? Banyak banget, gue sampai bingung Nah, rendang dulu deh ya Karena nasi padang itu nggak abdol kalau nggak makan rendang Menurut gue Ini rendangnya Jadi kalau dilihat ini rendangnya bukan yang rendang hitam banget ya Dia masih ke Bumbunya masih kemerahan gitu Nah Kita teruskan nih Hmm Langsung Gila Ini rendangnya bagian sengkel nih guys Tuh Tapi ini super lembut parah Empuk banget Wah gila sih ini Gila kan kalau bagian sengkel-sengkel gitu rada-rada liat Tapi ini nggak lembut parah Empuk Bikin nasi Nextnya kita cobain ayam pop Kita cobain yang mainstream-mainstream dulu guys Baru ntar kita ke menu favoritnya disini Ini ayam popnya bagian paha Kita siram Hmm Hmm Wah nilai juga sih Enak juga guys Hmm Luar biasa Kita kasih Ini sepertinya saus untuk ayam pop Hmm Hmm Enak Oke jadi Sebelum gue masuk ke lauk-lauk lainnya Kita bahas dulu ini ya Jadi kita bahas dari nasi ramasannya dulu Ini nasi ramasannya Karena udah disirem kuah Segala macem Jadi super tasty banget Dan ini bumbunya Bumbunya mendok Tapi nggak yang bikin enak guys Nggak yang mate dia Dan untuk dominan rasanya Rasanya tuh Pedasnya cukup berasa Berasa banget malah Dan gue merasakan Bumbu kari yang cukup kuat disini Dan aromanya tuh wangi banget Serta untuk rendangnya ini rendangnya gue suka banget Dia tekstur dagingnya tuh Empuk dan lembut parah Enak banget teksturnya dihigitnya Serta ini bumbu rendangnya juga berempah banget guys Mantep Untuk ayam popnya Ayam popnya juga Apa Santannya juga mantep Dagingnya lembut sekali Dimakan pakai sausnya Perfect banget Ini nggak usah lama-lama Porsi pertama kita akuin aja ini mantra Dan no flavor nih Nge-main-main Hmm Nah disini gue liat juga Cabai hijaunya berbeda dengan nasi padang pada umumnya Enak banget guys Hmm 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 Enak Hmm Oke satu porsi nasi tidak cukup Kita tambah lagi nasi Tuh Hmm Tuh tak aduk Mantep Nah sekarang kita coba menu favorit disini Ini yang unik Ini adalah urat pakai cabai hijau dan bumbu tauco Kita coba dikit aja guys Nih 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 Nah Langsung Bagi nasi Hmm 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 Uratnya tebal Tapi nggak Nggak alat Empuk banget Wah Mantep Mantep Nah ini ada janginya juga disini guys Hmm Kalau janginya Semuanya Nah Dan untuk yang terakhir gue penasaran banget sama Kepala ikan Ini kepala ikan apa om? Kakap cedera Kakap ya Kuahnya kuah Gulai Hmm Hmm Ini masih hangat banget Ini cara makannya gimana nih Langsung aja kali ya Kepala ikan Biasa Dagingnya disini nih Tuh Beuh Hmm Kuahnya kita siram Hmm Langsung Kita makan pakai janginya Pakai nasi Mari kita makan Hmm Hmm Oh gila sih ini Sadis Hmm Bumbu gulanya enak banget Wangi Berempah Hmm Nah kalau haus Disini minumannya Ada yang segar-segar Tadi ada markisa Terus ini jeruk kitna Itu apa om? Jeruk kim ke Beda sama jeruk kitna Beda Bedanya apa tuh? Ya jeruk jeruknya kan Yang kuning itu Kelawannya Sedulunya kan Oh Saya coba itu deh kalau gitu Hehehe Kalau kitna udah sering coba Ini jeruk kim ke Ini jeruk kim ke Seger banget Lu abis makan-makanan berempah Terus minumnya kayak gini sih Perfect Mantap Kita lanjut Tadi Untuk pembahasan dari si Kepala ikannya Kepala ikannya tuh Yang penting ya Yang sangat-sangat terpenting Itu gak amis sama sekali Terus dagingnya super lembut Kuah gulanya juga Seperti yang gue bilang Berempah Wangi Mantra sih Ini mantra dan no play play Dan gue akuin Arafi Beneran gak salah Sangat-sangat tidak salah Menginvest di Nasi Padang Menang Bapak saudara ini Mantra dan no play play Gak main-main Kalau kalian gak bisa makan santan Tapi mau makan kepala ikan Di sini juga ada tersedia Kepala ikan Asam pade Nah itu gak pakai santan Tapi kalau kalian bisa makan santan Mau makan Bulai Kepala ikan Sock Recommended banget Udah beberapa menu nya gue cobain Harusnya sudah cukup mewakil kan Karena emang bumbunya Di sini juga udah kecampur semua Di nasi rameshannya Dan kesimpulannya Kalian bisa simulkan sendiri Betapa gue menikmati Nasi Padang Menang bapak saudara ini Karena emang senak itu Dan semantra itu Dan seno play play itu Oke Nah sebelum closing Gue pengen kasih tau Di sini ternyata Ada menu dengan harga 18 ribu Tapi udah lengkap Nih Udah nasi rameshan tuh lengkap Dengan sayur Dengan segala macam Bumbu Dan dapet ayam guys Ini 18 ribu aja Jadi kalau kalian Yang mungkin Pasti banyak yang bilang Ini harganya cukup tinggi kan Tapi kalian gak usah takut Di sini kalian bisa menikmati Rumah makan minang bersaudara ini Dengan harga 18 ribu aja Dan ini sangat-sangat worthit banget sih Luar biasa Bisa dibungkus juga ya ini ya? Bisa Bisa dibungkus Mantap Oke ini sambil gue habisin makanan gue Bentar lagi mau habis Kalau kalian yang ngilar dengan Rumah makan minang bersaudara ini Langsung aja kesini Ini cabangnya yang diandara Punyanya A Raffi Pokoknya titik dan alamat berlengkap Ada di kolom description Well Sekian dulu vlog gue Kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak Unik dan menarik seperti ini Bisa komen di bawah Dan Akhir kata jangan lupa mamam Bye bye